Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel Selera Igi Caraku Kali ini saya mau bikin mie goreng teman-teman Mie goreng ini sebetulnya sangat mudah sekali Dan ini kalau teman-teman pernah mencoba mie ini adalah mie Yang biasanya itu ada di dalam besek yang untuk orang bancaan itu loh Orang Jawa biasanya kalau bancaan loh gitu kan di beseknya itu ada macam-macam pelahan Salah satunya adalah mie dan mie ini sangat simpel sekali Karena dia tidak memakai semacam topping semacam daging atau bakso kayak gitu Enggak, dia mengandalkan dari aroma pedasnya dari merica teman-teman ya Nah, kalau mungkin teman-teman sudah habis nonton video ini Teman-teman boleh coba, ini enak sekali mie-nya ya Mie-nya itu garing dan aromanya itu sangat khas sekali dengan mericaknya teman-teman ya Oke, tadi sudah saya rebus dan sekarang saya angkat mie-nya Dan mie ini tidak memakai kecap teman-teman ya Jadi hanya kunihan begitu saja Baik, sudah saya rebus dan ini saya taruh kembali di wajan Boleh, di tempat lain juga boleh Dan ini saya berikan minyak sedikit biar nanti ketika digoreng itu tidak lengket Karena sudah ada minyaknya teman-teman ya Kita kasih minyaknya juga tidak banyak-banyak Sekarang kita saja asal dia tidak lengket gitu saja Dan ini saya aduk-aduk jelas saya kasih minyak tadi Biar nanti lebih pro Maksudnya kempiar gitu loh Ya teman-teman ya Yang sudah seperti ini Sudah siap untuk kita masak teman-teman ini sekarang Oke, kita bersiapkan bahan-bahan lainnya Saya hanya memerlukan di sini hanya memerlukan kol Saya pakai setengah butir dari kol yang tidak terlalu besar sekali Ini cukup sedeng gitu maksudnya ya Jadi saya potong-potong seperti ini memanjang Jadi nanti sesuai dengan mie-nya ya Jadi tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil Jadi nanti bentuknya berurutan dengan memanjang seperti itu Dan ini saya pakai juga daun bawang Saya akan potong seperti ini saja Miring-miring ya Saya sebetulnya ini pakai hanya dua batang saja sudah cukup Ketika mungkin kalau itu daun bawangnya agak besar ya teman-teman ya Jadi ini karena saya daun bawangnya kecil-kecil Saya pakai tiga biji Tiga batang Dan ini seledri Seledri saya pakai empat batang Saya potong-potong seperti ini Jangan terlalu pendek juga enggak Ini untuk taburan nanti terakhirnya teman-teman ya Nah seperti ini Oke saya sisihkan dulu Nah ini bumbu-bumbu yang harus kita haluskan Saya pakai di sini bawang putih Agak banyak kan Bawang merah Bawang merah pakai enam Bawang putihnya itu pakai berapa itu Ada delapan atau sembilan kayak gitu Nah ini biji mericaknya Ya Dia agak banyakan enggak apa-apa Tapi juga jangan terlalu banyak Nanti jadinya Terlalu pedes Nanti kasihan yang Enggak suka pedes Dan saya tambahkan di sini adalah Garam teman-teman ya Untuk mempermudah ketika kita akan Mengulek bumbu ini Nah saya ulang seperti ini Dan ini juga ada satu bumbu yang ketinggalan Yang belum saya absen teman-teman Nah ini saya pakai kemiri Saya pakai empat putih teman-teman ya Kemiri ini sudah saya sangrai Karena saya terbiasa Kalau mungkin Kemiri saya habis Saya biasanya itu Saya beli untuk beberapa banyak Terlalu itu saya sangrai sekaligus Jadi stok kemiri saya Itu adalah kemiri yang sudah saya sangrai teman-teman ya Nah ini sudah halus Sudah cukup Seperti ini saja Dan Selanjutnya saya akan Panaskan wajan Terlebih dahulu Dan sekarang saya akan tumis Bumbu yang sudah saya haluskan tadi Ini pembuatan minyak itu Sangat simpel sekali teman-teman Dan tidak memerlukan banyak Kelengkapan-kelengkapan itu Enggak Sayurannya hanya kol Dan tambahannya hanya Ini Daun bawang Sekarang daun bawangnya Saya masukkan teman-teman ya Karena Dari bumbunya tadi Sudah saya bongco Dan Itu juga cukup tanak Untuk ini Olah selanjutnya Yaitu ditambahkan tadi Daun bawang Dan ini saya tambahkan juga Kol Kol saya tambahkan disini Biar lebih layu Nanti Jadi Nah seperti ini Lalu saya masukkan minyak Minyak ini nanti teksturnya itu Agak senyal gitu Tidak selalu Tidak selalu Basah sekali Tidak Dia cenderung Yang kering gitu ya teman-teman ya Ini saya tambahkan juga Saldo bubu Satu Maset Ya teman-teman ya Nah seperti ini Kita awur-awur ini Biar nanti rada Merata Jadi bumbunya teman-teman ya Oh ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih Untuk Teman-teman yang Selalu mendukung Daniel saya Dan Buat teman-teman yang baru Pertama kali hadir Saya ucapkan Selamat datang Teman-teman Ikuti terus Video-video Yang saya upload Maupun video-video Yang sudah lama Saya upload Karena Teman-teman akan Mendapatkan Tutorial Tutorial masak Bagaimana Ada Recap-recap Yang Yang sudah saya Pikir video Di sini Dan Semoga Video-video Yang saya upload Ini Belum memberikan Manfaat Buat teman-teman Dan sekarang Mie-nya sudah matang Teman-teman ya Semuanya sudah lengkap Dan ini Mie-nya seperti ini Terlihat Tidak terlalu Apa Lembek Karena terlalu Banyak air Tidak Nah ini Seperti ini Teman-teman ya Ini enak sekali Untuk Makan nasi uduk Juga enak Untuk campuran Di Besek Untuk berokohan Atau bancaan Kayak gitu Juga enak Teman-teman ya Baik teman-teman Waktunya saya undur diri Dan Sebelum undur diri Saya kembali Mengucapkan terima kasih Buat semuanya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Teman-teman Dadah